Sebanyak 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkap Kebumen dirotasi dan dilantik oleh Bupati Kebumen Arius Kiyanto. Lantikan berlangsung di Pendopokabumian, Kami 10 Agustus 2023. Dari 11 pejabat yang dilantik, diantaranya 3 camat, 4 sekretaris camat, dan 3 kepala bidang, serta 1 kepala subagian. Bupati menyampaikan rotasi jabatan ini terus dilakukan seiring kebutuhan jabatan yang kosong. Kepada semua pejabat yang dilantik, Bupati menyampaikan selamat dan meminta kepada pejabat baru untuk langsung bekerja, memahami apa yang menjadi visi misi Bupati untuk diimplementasikan dalam sebuah program atau gerakan yang nyata. Bupati menyebut salah satu tantangan yang harus menjadi konsentrasi bersama adalah pengentasan stunting yang ditargetkan harus turun di bawah 10 persen. Kemudian PR penting selanjutnya yakni kemiskinan ekstrim. Pertama stunting, ini tugasnya pewakit. Stunting harus turun di bawah 10. Kemudian kemiskinan. Kemudian yang ketiga, UHC kita harus kita gencot. Kemudian yang berikutnya adalah data akurat bagaimana ke depan kita, terutama Kartu Komen Sejatera ini juga masyarakat dapat memahami bahwa kita telah memberikan bantuan pembiayaan kesehatan. Bupati mengingatkan bagi para pejabat atau ASN mendekati tahun politik agar tidak ikut dalam urusan politik praktis. Terlebih, pegawai kecamatan yang bersinggungan langsung dengan para calon anggota legislatif dan sebagainya. Dari Kebumen Tim, Liputan Rati TV memberitakan.